selamat menikmati negara yang didaya hebat, orang kaya hebat kalau pengiran sederhana teori ini Qur'an, orang hebat itu orang yang ketika mati tidak mau itu hebat siapa orang hebat menurut Qur'an? orang yang ketika mati tidak mau dan berhasil mempertahankan nyawanya apa Presiden Amerika tidak mati kamu harus punya logika yang mantap bahwa Allah ini ku pengiran bukan pengiran, namun Allah wa ta'ala fa'alam annahu la'ilaha'il kalau jumlah ini itu haki-haki yang mengalami ini orang paling sehat, paling baik tapi filosofi ya, filosofi bahwa inna sholati wa mahyaya wa mahmatilillahi rabbil alamin caranya gampang, benar sehidina Ali caranya gampang, roh, kira pengiran caranya gampang saya lahir itu karena Allah kira-kira 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 Allah jadi orang itu harus membombardir dirinya dengan pertanyaan-pertanyaan kira-kira Allah kira-kira Allah apa mereka bisa menolak kematian tetap mati kan? karena ini Quran yang tidak menolak kalau tidak berkira-kira Allah yang tidak berkira-kira Allah kalau tidak berkira-kira Allah tidak berkira-kira Allah kalau tidak berkira-kira pas mati, nyawa mencari jadi orang Islam menganggap Amerika hebat, negara yang didaya hebat orang kaya hebat kalau pengiran sederhana teori ini Quran orang hebat itu orang yang ketika mati tidak mau itu hebat siapa orang hebat menurut Quran orang yang ketika mati tidak mau dan berhasil mempertahankan nyawanya apa yang ini apa Presiden Amerika tidak mati apa penemu nuklir jadi orang mulai mengajari Quran mereka menganggap dunia aku sepilih sebagian ayat mereka mengatakan tidak berkira dengan satu dengan yang kita lakukan melanjutkan pas nyawanya orang yang lebih mahir tidak berkerja dokter yang lebih mahir ilmuwan yang lebih mahir tidak berarti ada yang ada yang berkira-kira jika ada yang berkira-kira saya mengatasi dan berkira-kira dan berkira-kira jika kita memasak tidak menarik mereka akan jadi milkaulis sabidi vilhayatid dunia wafil akhir nanti us mantap tenang saking mantapnya tidak ditakuk di mokarnakir marah buka nangis terus Robi Adawiyah nunggu nangis mokarnakir bingung Ketika nangis itu Robi Adawiyah menghentikan Ketika nangis itu Kau ini jenengan ini kalau buat jenengan ulang kalau jenengan itu paling jelas kalau ditakuk di pengeerahanku Sinten kalau jenengan ulang mokarnakir itu jadi ulang pengeerahan pengeerahanku barang jelas kalau jenengan itu ditakuk di mokarnakir nunggu nangis ini gusti wong barang jelas ditakuk di mokarnakir wali-wali walaikah itu malekah itu meriang jenengan bales ditanya marah buka pengeerahanku ya Allah barang jelas tapi malah dihancuk di tapi itu banyak wali-walaikah itu ya sudah begitu sehingga tidak ada rasa takut tidak ada rasa tidak ada rasa tidak ada rasa gentar mungkin sekali cerita-cerita mungkin sekali itu mungkin sekali walaikah itu misalnya ketemu malaikat diamuk itu alasannya ngamuk itu apa misalnya ini hebat karena saya malaikat itu malaikat tidak ada rasa tidak ada rasa tidak ada rasa yang benar ini karena malaikat yang kaget itu kaget itu kaget yang kaget itu yang kaget yang kaget itu makhluk tapi mudah tidak ada rasa meriang oh gertakan meriang mudah 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 tentunya di marai itu mudah mudah mem spac bela dan scanner dia ilama surabaya dengan panik itu itu яжal terpengar itu hispan sini saya be consegur dengan begitu Hamed bin Beidawi. Hamed langsung. Hamed seminggu yang lalu. Tidak pernah mbah. Hamed bin Beidawi. Mbah Beidawi itu gadang Mbak Yunamine Memunah. Buyutkandung. Memunah mengakhir nombah kula terus sibuk terus kula. Aku cerita. Mbah Khalil Bangkalan itu terkenal wali. Seikhona Khalil. Yang jarak di Bangkalan itu seikhona Khalil. Ya terkenal wali. Mbah. Saya berpikir. Sehingga mengakhir. Kemudian saya berpikir. Aku mati. Dan mencari untuk mencari Khalil. Dan mencari Khalil. Mencari Khalil itu gede. Dia berpikir. Ya saya. Aku Khalil Bangkalan. Ya saya urusanku. Ya saya tadi mengerti pengalaman. Mbah Khalil. Tidak. Aku mencari mungkin. Saya tidak mengerti pengalaman. Ya saya. Aku menyerti. suci pada takohi malaikat ya menerobongan kiai apa halil nggak aku sing jawab yo mirai-mirai sonong antrinya kayak ketemu main deh ngonon ya cengnya aku pindang pulang yusmong ngertakohi ngantai nih bakho lewakuk keren tenang rokok yang moderno judul iya atau amazing aku teman-teman apakah masih bisa? nah itu kaya falou aku sendiri yang benar saya hari ini aku pengen susut, dan kembali saya ngomong ini, maka aku mengikuti rombongan ini saya ingin menanyakan tentang pertanyaan hak? saya ingin.. saya ingin menanyikan kertua rombongan jadi Nabi Muhammad Malaikat tidak dihadapi Nabi Muhammad itu meriang Malah ini masyur, yang tidak ada cerita-cerita kewalian Ya aku berhenti, ini aku berhenti, aku tidak berhenti, jujur orang ini cerita Sayyidina Umar menariknya mengerti Mungkarnagir Tidak mengerti Sayyidina Umar, mereka tidak mengerti Malaikat Malaikatnya saya yang mengajak saya dengan saya Sayyidina Umar mengerti gertang, yang biasa mengerti Sayyidina Umar mengerti Mungkarnagir Kamu tahu saya siapa? Tidak tahu, pokoknya aku mengerti Aku berhenti, aku berhenti kekasih Allah Kenapa? Aku berhenti kekasih Muhammad Muhammad Lalu meriang oleh Malaikat Aku berhenti kekasih Allah Ini orang yang berhenti di kegantungan wali atau ulama Itu yang bisa lihat Aku berhenti, aku berhentik dan aku akane Aku berhenti kekasih Bapak Pertama yang berhenti kekasih, mereka tidak berhenti kekasih Sambil bukan peralatanannya, tapi ya kita bukannya tidak berbeza atau tiba-tiba Kita begitu tidak berbeda, orang-orang yang mengatakan likenata halus Dan semoga berdoa bisa mengambil jannah Bahkan dia ini berdiamar orang-orang dengan sekaligah Setiap makhluk dengan orang-orang dengan orang Allah Kalau tidak terdiamar allah, tidak田ik Alhamdulillah yang terbaik adalah Tuhan ada którą berdiamar Malak dannalam itu sendiri adalah pengiran Mereka ingin menghidupkan pengeran tanah, dan Malaikat itu menghidupkan menghidupkan pengeran tanah Mereka menghidupkan menghidupkan pengeran tanah mesti yang lain menjadi segan Menjadi apa? Segan. Nur yang ada di diri kamu nanti akan melawan Malaikat. Ini itu yang mutawatir di surat tabarok Jadi mongkar nangkir nanti, kalau menyiksa orang yang dolim tapi apal surat tabarok kebingungan Saya akan ceritakan Kenapa surat tabarok begitu populer Mungkin mongkar nangkir nanti, ini hadis Kalau ini betul hadis Tidak cerita dunia walimang hadis Kalau tidak percaya lihat di tafsir-tafsir tentang fadilai surat tabarok Orang ini dolim Ketika mau disiksa Surat tabaroknya jilmah Jilmah jadi satu Malaikat atau jadi Nur Dia mongkar nangkir, aku tidak mengagami aku Aku ini ke alam uwa Aku ini ke alam uwa Terus dari mongkar nangkir Aku diutus pengeran dan menyiksa orang yang dolim Terus dari Masalahnya saya ada di hatinya dia Kalau kamu menyiksa dia kena saya Aku mengaku ini jurudadah Ini itu juga apal Orang ini di Quran Ini syaratnya apal Aku ini jurudadah Aku menghenti saya ini janggal Kalau orang yang mongkar nangkir Apal ini melebut orang Masalahnya ini kalau jalan ini Aku mengaku ini Dada ini tidak akan rapal Aku tahu moco Wah, ya tahu ya Seperti ini Ketau ini syaratnya apal Dalam konteks ini syaratnya apal Tapi moga-moga ada syarat Tapi masih kena dinego Akhirnya Bantah-bantahan Malaikat mongkar nangkir bingung Malaikat kan tidak di prosedur A, B, C, Kadus Militer kan Sekali raksa ya raksa Banyak raksa mikir Malaikat kan raksa mikir Malaikat mikir Nyiksa orang ayu rawan iman Malaikat itu raksa mikir Malaikat itu raksa mikir Tapi bareng Yang didebat Maksudnya didebat ini kalamua Orang manusia Tapi tidak apa Kalamua